Intro Pemerintah Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah di Aula Barakat Martabura Kunjungan kerja disambut hangat Sekda Banjar Haji Muhammad Tilman Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansyah, Perwakilan Direktur Utama PT Air Pilu Pintan Banjar, Direktur Utama Perundai PBB, Baramarta, dan PT BPR Martabura Banjar Sejahtera Di hadapan rombongan, Hilman menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya ke pemerintah Kabupaten Banjar Diakuinya kunjungan kerja ini sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempererat kerjasama Dan saling berbagi informasi serta pengalaman khususnya dalam pengelolaan BUMD Hilman berharap BUMD yang merupakan aset dari masing-masing daerah bisa dimanfaatkan dengan optimal Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil pendapatan asli daerah dari keberadaan BUMD tersebut Jadi pada hari ini kita menerima kunjungan dari DPR di Barita Utara Terkait dengan pengelolaan badan usaha milik daerah Nah intinya kita berdiskusi bagaimana kondisi di kita, bagaimana kondisi di mereka Sehingga saring berbagi pengalaman Harapannya badan usaha milik daerah yang merupakan aset dari masing-masing daerah Itu bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Melalui hasil pendapatan asli daerah dari keberadaan badan usaha milik daerah tersebut Yang namanya badan usaha itu mestinya harus mendapatkan keuntungan Nah ini yang kita diskusikan walaupun ada yang tujuannya bersifat pelayanan pabrik sosial oriented Tapi karena ada bambu untuk badan usaha, profit oriented itu tetap harus menjadi tujuan utama Kalau rugi untuk apa dibangun perusahaan daerah Nah ini yang kita diskusikan sama-sama, tidak berbagi Harapannya ini bisa membawa manfaat untuk masing-masing kedua daerah Sementara itu Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Barito Utara Haji Permana Setiawan menjelaskan Maksud kedatangannya ke pemerintah Kabupaten Banjar Adalah untuk berdiskusi terkait masalah perda perusahaan daerah Dan kiat-kiat terkait pengangkatan atau penerimaan pimpinan perusahaan daerah Selain itu juga ingin mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan daerah di Kabupaten Barito Utara Juga bisa menghasilkan profit seperti di Kabupaten Banjar Sementara tujuan kami untuk berkumpul ke sini dalam perangkat Untungan perja dari DPRD Kabupaten Barito Utara Ya semacam berdiskusi lah dengan pemerintah Kabupaten Banjar berkait masalah perda perusahaan daerah Dan juga kiat-kiat yang ingin bertanya-kait Sama tentang pengangkatan atau penerimaan pimpinan perusahaan Ternyata mereka berkipun di situ juga yang kedua lagi Kan beberapa perusahaan daerah kami Ternyata di sini justru malah sebaliknya Bisa menghasilkan keuntungan Dan bisa menjadi keanding di Kabupaten Banjar Nah itulah yang kami gali Bagaimana caranya sebuah pusat-pusat daerah kami juga bisa Bisa mendapatkan profit Kepungan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar Pada kunjungan kerja tersebut Wagga Ketua 1 DPRD Barito Utara Didampingi asisten 3 bidang administrasi umum Yasir Arafat Sekretaris Dewan DPRD Barito Utara Edwin Tuah dan sejumlah fraksi Tim Liputan Suara Banjar melaporkan